ini di taman perumahannya bunda ya teman-teman ke atas sana tuh ada rumah-rumah assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan bunda emi channel hari ini bunda nak pergi kedai tadi dari rumah hujannya macam sikit-sikit je tapi dah jalan bawa payung tiba-tiba hujannya lebat pula ini bunda lalu sini ya sambil nak tengok sebelah sini kat sini walaupun rumah yang Kak tepi-tepi kebun teman-teman rumahnya kecil-kecil kalau Kak Malaysia ini rata-rata semua dekerete teman-teman dulu pernah juga bunda ikut rombongan Yasin Kak sebelah yang sini nih walaupun rumahnya kecil-kecil macam nih tapi isi dalaman rumah itu sangat lengkap tau teman-teman seperti kulkas AC ekon ya mesin cuci air kowe TV menggunakan astro itu semuanya adu hujan guys tadi bunda dari sana ada hal sikit ini nasib bawa payung ini bunda tak jadi pergi kedai patah balik sebab apa hujannya makin lebat jalan ada yang cari selaseh 10 teman-teman eh selaseh 12 kat sini walaupun hujan walaupun panas kereta tetap ada di luar teman-teman ini ya letak diletak diletak di luar saja itu kereta honda dah sampai suasana hujan tuh teman-teman tasarep bai rumah Baju pun belum kering Sampai rumah hujan lebat teman-teman Sudah lebat pula teman-teman hujannya Selalunya panas Hari ini tiba-tiba hujan Rasa sejuk juga kalau hujan kan Sebetulnya bunda tadi nak pergi kedai teman-teman Tadi macam hujan itu tak lebat Jadi sebelum pergi kedai Bunda belok dulu lah tempat jalan tadi itu nak tengok Kalau Kak Malaysia itu Walaupun rumah kecil-kecil Di tepi-tepi kebun Itu pasti ada kereta Punya kereta teman-teman Dulu pernah juga bunda pergi Yasin ya yang ke atas sana tuh Yasin bunda Ikut masuk ke dalamnya teman-teman Isinya isi rumahnya Nampak lengkap tau Macam ada esbo Ada malah ada yang pakai ekon Ada yang pakai astro Ada yang guna air bowing Mesin basuh itu pasti sudah ada Walaupun rumah kecil macam itu Kalau Kak Malaysia Pasti isi rumahnya lengkap teman-teman Dan juga pasti mempunyai kereta Kalau kat sini Bukan Jadi hujan ni dah macam Lebak Jadi bunda tak jadi pergi kedai Duduk ni Duduk kat sini je Tak jadi So pula hujan nanti dah Habis Kalau jadi pergi kedai Sebab ada benda yang nak dibeli Hari ini kan anak-anak tak datang Si Ali dengan Arian Dengan mamanya jalan pergi KL sana Jadi tak datang Sudah duduk seorang kat rumah Boring Jadi tengah-tengah hari macam ni Nak keluar jalan lah Ada pun tak ada Saya nak cerita Kalau Kak Malaysia ini Walaupun orang yang macam tak mampu lah Berpendapatan rendah lah Tapi rumah Setiap rumah tu Pasti ada keretanya Walaupun rumah itu Kereta proton ya teman-teman Ya katanya Kereta proton itu Kereta tak bagus lah Apalah Tapi masih boleh digunakan juga Kalau naik kereta tu Tak kena hujan panas Kan Daripada tak ada langsung Macam Buddha jalan kaki Naik motor Kena hujan Kena panas Kalau dah ada hujan Naik motor Tak jadi nak jalan keluar teman-teman Kalau dah ada hujan Tapi kalau ada kereta Walaupun itu kereta proton Saja Tapi masih boleh tetap berjalan Tak kena hujan Tak kena panas Kan Sesusah-susahnya Orang Malaysia yang Kalau kat sini Tergolong Miskin lah Tapi menurut Bunda Tak miskin Kalau kat kampung Bunda itu Kalau sudah namanya Dicakap miskin itu Memang betul-betul Miskin teman-teman Jangankan kereta Jangankan motor Isi rumahnya pun Tak ada Kalau kat kampung Bunda ya Kalau orang yang Namanya miskin Itu betul-betul Miskin Rumahnya Rumah Geribik Guna geribik itu Kalau tempat Bunda itu Pakai Apa itu buat Dulu kalau Bapak Bunda itu Buat dari bambu Bambu Dipotong nipis-nipis Itu teman-teman Dianyam Jadi geribik lah Nanti untuk Dinding rumah lah Nanti kalau sudah lama Reput itu Lobang-lobang Jadi nampak lah Dari luar tuh Angin semua masuk Sejuk Tak payah pakai Kipas angin Tak payah pakai Ekon Itu sudah sejuk dulu Tapi diintai dari luar itu Boleh nampak Itu kalau kat kampung Bunda itu Namanya orang miskin Isi rumahnya tak ada Nak makan pun susah Tapi kalau miskinnya orang Malaysia itu Masih ada kereta Masih ada motor Isi rumahnya lengkap Duit kat bank ada Ada kerja Itulah kalau miskinnya di Malaysia itu Memang jauh beza Dengan miskinnya yang Betul-betul Di kampung Bunda ya Kalau kat sini Kalau kat sini Orang miskin itu Mendapat bantuan Dari kerajaan Setahun Dua Tiga kali Macam tu Itu bantuan Anak-anak sekolahnya pun Dapat bantuan Kalau kat kampung Bunda Yang miskin Itu kadang-kadang tak dapat Dia tak dapat lah Macam gitu lah Susah Tadi Bunda tengah jalan Saya nak jalan je Jomlah dipaksa-paksanya Teman-teman Bunda naik Tak nak Tanya jauh Dekat je Macam tu ya teman-teman Kebaikan Orang Malaysia ni Ada Bunda nampak Hujan-hujan jalan Dia berhenti Tadi Bunda tak ambil Videonya lah Segan pula Nak ambil-ambil video Kadang-kadang Bunda ni Kalau ada orang Malaysia Yang baik dengan Bunda ni Bunda malah yang segan Teman-teman Segan Macam Kita ni Merasa Kadang asal dari mana Kalau Ada orang baik Itu kita segan Betul Oke lah ya teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton Seri Bunda hari ini Tadi rencananya Nak pergi kedai Tapi tak jadi Sebab dah hujan lewat Mendung Terima kasih Banyak-banyak Yang sudah menonton Minta maaf Kalau ada kata-kata Yang salah Yang silap Jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum Itu gelap Tapi dah Hujannya sudah berhenti Tapi masih gelap Pak Su balik Rehat Tengah hari Hujan Nak pergi kedai Tak jadi hujan Pak Su kena hujan Terima kasih